Halo, selamat datang di Summit Prime dalam video kali ini. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana caranya kita menambahkan font ke dalam software Wondershare Filmora. Caranya sangat mudah, akan saya tunjukkan sebentar lagi. Nah, jadi kalian bisa mencari font ya, atau mendownload font dari website yang kalian sukai. Atau kalau kalian mau mencari font, tinggal ketikan aja di sini ya. Misalnya seperti itu, nanti di sini ada banyak website yang bisa kita download fontnya, seperti contohnya misalnya ada font di sini ya. Ini website yang sangat terkenal. Nah, misalnya kalian mendownload salah satu font yang kalian sukai di sini, ya klik download aja di sini ya. Ini klik download, nanti setelah selesai kalian download, langsung kalian install. Jadi installnya sama seperti kita menambahkan font biasa ke Windows. Mungkin buat teman-teman banyak yang sudah tahu cara ini. Tapi kalau yang belum tahu, saya akan tunjukkan caranya. Sebagai contoh, misalnya di sini saya ingin menginstall dua font ini. Misalnya ya, contohnya ini. Ada dua cara. Yang pertama kita bisa klik kanan, kemudian install. Kemudian ini kita copy. Kita copy kemana? Ya, misalnya dua ini ya. Ctrl C. Kemudian kita copy ke C ya. Di sini ada Windows. Kemudian cari font, ketikan font. Nah, di sini font, kemudian nanti kita paste di sini. Klik kanan, paste. Udah. Caranya seperti itu. Ada dua cara. Ini cara yang di copy paste. Kalau mau install, gimana caranya? Ya, bisa klik dua kali seperti ini ya. Kemudian install. Nanti dia akan menginstall. Nah, seperti itu berarti dia sudah terinstall. Atau kita klik kanan. Install. Klik yes aja. Ya, karena ini saya sudah menginstall. Jadi saya install ulang. Kemudian secara otomatis font ini akan muncul di Windows kita. Jadi setiap kita buka software, katakanlah Photoshop, Corel Draw, Illustrator, Adobe Premiere, Wondershare, Filmora, atau software lainnya. Itu sudah secara otomatis terintegrasi ya. Betul ya namanya? Terintegrasi. Ya, pokoknya kalau kita buka software yang lain, misalnya Microsoft Word, kayak gitu ya. Itu font ini sudah muncul. Nah, kemudian setelah kita install, nanti kita buka program kita. Filenya kita siapkan di sini. Kalian bisa import filenya. Kalian bisa import filenya. Kemudian setelah itu kalian letakkan di sini. Nah, nanti. Ya, saya rasa kalian sudah tahu semua ya. Buat teman-teman yang sering menggunakan Wondershare. Ya, tinggal pilih aja. Ya, title. Tinggal pilih aja di sini. Title, kemudian cari nanti fontnya yang mana, yang kalian ingin taruh. Ya, sebagai contoh, ini hanya contoh aja. Saya mau ini. Kemudian untuk ngeditnya, cukup di dua kali aja ya. Klik. Nah, ini kan fontnya seperti ini. Nah, klik dua kali seperti ini. Kemudian ini di select all. Misalnya apa ya. Ya, misalnya seperti ini ya. Bali Indah. Kemudian cari aja font yang sudah kalian install tadi. Ya, misalnya seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya. Katakanlah ini. Ya, ini saya besarin aja deh. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalau sudah, klik OK. Warnanya juga bisa kalian ganti ya. Warnanya, kemudian spasinya, line spacenya. Misalnya gitu ya. Jadi seratus atau berapa gitu ya. Text space. Nah, ini juga bisa diganti seperti ini. Bisa dibesar, kecilin ya. Oke, udah. Nanti fontnya ini sesuai dengan font yang kita inginkan. Misalnya kalian melihat video di video orang lain. Kemudian, ih fontnya keren gitu ya. Saya mau pakai font itu. Ya, kalian cari fontnya. Download dulu. Kemudian install di komputer kalian. Nanti secara otomatis akan muncul di Wondershare. Tapi Wondershare-nya itu. Tapi Wondershare-nya itu harus di-close dulu ya. Kalau misalnya nggak muncul ya, close dulu. Nanti baru buka lagi. Biasanya muncul. Tapi kalau bisa langsung muncul, itu sangat bagus. Oke, jadi demikianlah caranya menambahkan font ke dalam software Wondershare Filmora. Kalau masih ada yang bingung dan ingin bertanya, silahkan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah video. Dan jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa subscribe channel baru kami ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax